Bapak Presiden menegaskan, pemerintah pusat tidak memaksakan PSBB pada daerah-daerah. Daerah-daerah boleh memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing, termasuk memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Jadi walaupun tidak ada pemaksaan kepada daerah, tetapi juga daerah diharapkan secara optimal bisa meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka juga kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa hampir semua provinsi yang sudah menetapkan status PSBB itu mengalami penurunan pasien rawat inat secara signifikan. Kemarin telah kami sampaikan untuk DKI sudah di bawah 60 persen. Artinya jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit perunjukan dari Kementerian Kesehatan maupun juga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kemudian juga untuk Sumatera Barat. Salah satu rumah sakit Sumatera Barat yang kami catat di sini, pasien di RSUP M. Jamil Padang berjumlah 46 orang. Dari jumlah bed yang tersedia yaitu 112 bed. Kemudian juga di Jawa Barat, pasien yang dirawat di rumah sakit Asan Sadikin untuk kasus COVID berjumlah 30 orang. Sementara total bed yang ada adalah 135 bed. Ini menunjukkan kabarnya gembira karena pada minggu pertama, kedua, dan ketiga sejak pemerintah memutuskan status darurat kesehatan, hampir semua rumah sakit di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa, mengalami peningkatan sehingga banyak sekali sosok kita yang tidak sempat mendapatkan perawatan. Terima kasih telah menonton!